Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bepirsa di Santara TV. Apa kabar? Saat ini saya berada di depan Imam Center. Ini adalah masjidnya komunitas muslim Indonesia yang ada di Amerika. Tepatnya di sekitar Washington DC area. Ini jaraknya sekitar mungkin antara 11 sampai 13 km kali ya. Dari pusat kota Washington DC. Tepatnya ada di kota Silver Spring, Maryland. Nah kalau dilihat gini kan memang ini gak kayak bangunan masjid pada umumnya ya. Kenapa? Karena sebelumnya ini adalah sebuah gereja. Yang kemudian dijual dan dibeli oleh imam. Dan dijadikan sebuah masjid. Karena memang kalau di Amerika ini untuk membangun sebuah rumah ibadah. Ini gak bisa sembarangan. Harus di zona yang memang diperuntukkan bagi tempat beribadah. Jadi memang lebih mudah lagi kalau kita misalnya membangun masjid. Ini kita membeli dari bangunan yang sebelumnya sudah digunakan sebagai tempat ibadah. Dan ini kalau kita lihat ini ada di daerah perumahan. Ini perumahan dan masyarakat sekitar ini non-muslim. Nah ini dia nih. Ini juga satu tuah susus ya buat komunitas muslim Indonesia di Amerika. Sebenarnya sih bukan Indonesia aja tapi komunitas muslim lah yang ada di Amerika. Sebagai minoritas apalagi ya. Ini harus membuka diri kepada masyarakat sekitar. Ya supaya gak ada kecurigaan. Supaya gak ada apa ya salah paham. Seperti sekarang ini di Imam Center ada acara iftar yang mengundang bukan hanya tetangga. Tapi juga ada organisasi-organisasi lintas agama yang ikut hadir untuk iftar bersama. Kita lihat yuk acara seperti apa. Nah ini pelakatnya diresmikan TODO 2014. Ini waktu itu sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah sebentar lagi iftar nih. Tapi sebelumnya gimana kalau kita ke Atlanta, Georgia dulu ada yang menarik. Jadi disana ada organisasi muslim yang juga aktif membangun komunitas sekitar. Salah satunya membuat sebuah program yang memberdayakan, melakukan pelatihan juga terhadap masyarakat terpinggir agar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dan juga menjadi lebih produktif. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN. Singkatan dari Inner City Muslim Action Network, organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Program Green Re-Entry adalah kegiatan yang membekali mantan Arabi Dana dengan keterampilan agar bisa kembali ke masyarakat. Jadi kita memberikan program Green Re-Entry sebagai hub dan base untuk menghubungkan orang-orang yang datang ke rumah setelah penyakasaran untuk membuat proper housing, yang bisa berhasil berkat dan kembali 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 kembali. Dan juga job training. And iDrop training dan vocational training focuses dari area karena tentang konstruksi. So itu cara menghubungkan orang yang akan melaburkan menuruh dengan at-risi youth dan returning citizens adalah adalah penuh yang berkera untuk mendidih dekat. Selamat menikmati dan memperolekkan orang yang akan berhasil dan berhasil. Dan akan menghubungkran pekerja kembali 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 kembalati kembali. Ini adalah Green Re-Entry Village, sebuah hasil dari program ini di mana Iman membeli bangunan apartemen tua di Atlanta pada tahun 2019 kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya. Dan kita bisa merasakan manfaatnya selama bulan. Iman, apa yang Iman telah melakukan adalah memberi kita tempat untuk mulai lagi, untuk mulai, rumah yang terbaik. Tapi yang terbaik untuk saya dan yang terbaik adalah apabila Anda melihat Iman, ini adalah organisasi Islam, muslim. Dan apabila kita bukan muslim, mereka memberi kita kesempatan yang sama, memberi kita kesempatan yang sama seperti mereka melakukan oleh saudara-saudara. Salah seorang koordinator Green Reentry adalah mantan Arapidana yang pernah menjalani hukuman selama 35 tahun. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan serta bantuan dari pemerintah, program dari Iman ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Oke, tadi kita lihat bersama, liputan dari Atlanta, Georgia. Sekarang kita ke dalam dulu, karena kayaknya semenit lagi nih, udah mau azan maghrib. Kita lihat suasana iftar di dalam seperti apa. Nanti kita akan kembali lagi dengan yang menarik lagi pastinya, setelah break yang berikut ini. Saya akan mengambil semuanya ke rumah. Jadi, itu adalah makanan yang baik. Nah, akhirnya... Jadi, bagian sambal, akhirnya udah bisa ikut kantri nih. Muslim community is an integral part and an important part of our community. And as police officers, we stand ready to protect them and all members of our community and congregation. So far, what would you like? I'm going to take it all home. So, no, it is such good food. I was told it's good food. I was looking forward to the good food. I was looking forward to the good food. Alhamdulillah, udah buka puasa dan sekarang kita lihat antriannya panjang juga nih, mengambil makanan. Kalau kita, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk, sambil lihat suasana iftar bersama masyarakat sekitar seperti apa. Okay, so you're a neighbor. We are, yes. We live right across the street. So, we are truly neighbors. Okay. So, is this your first time coming to the iftar event? This is. This is our first time. So, we just moved to the neighborhood last summer. And so, we are, like I said, right across the street from here. So, when we got invited, we just wanted to come because, you know, we wanted to see what it was about and also get to meet people and just enjoy this wonderful company. So, you have a idea? Yeah, same thing. We saw the invite come in the mail. And I asked my husband. I said, are you interested in coming? He said, of course. You know, great way to get involved in the community, learn more about Ramadan. So, yeah, it's been great to meet our neighbors and enjoy the time. And I also loved learning more about what Ramadan is about. You know, I've heard of it. I know it's celebrated this time of year, but to learn the true meaning of it, it meant a lot to me. Nah, akhirnya. Jadi, pengen sabel. Okay, sambil saya mengantri makanan, ini simak dulu ada satu liputan menarik dari Louisville, Kentucky. Ini mengenai bagaimana masyarakat di kota Louisville ini sangat mengidolakan tokoh olahraga yang juga merupakan seorang Muslim. Bahkan bukan cuma Louisville aja ya, tapi juga se-Amerika bahkan dunia. Siapakah dia? Muhammad Ali. Bahkan ada museumnya. Ikuti dulu ini ya. Saya mau ambil makanan dulu. Di jalan-jalan Ramadan kali ini, kami mengunjungi kota Louisville. Di negara bagian Kentucky. Kota ini merupakan kota kelahiran legenda tinju Muslim Muhammad Ali. Banyak tempat di kota ini yang bisa kita kunjungi untuk dapat lebih mengenal petinju yang lahir dengan nama Cassius Clay, kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah sebuah rumah bercating di bagian barat kota Louisville. Ini adalah rumah kediaman Muhammad Ali ketika kecil. Saat itu namanya masih Cassius Clay, di mana keluarga Clay membeli rumah ini dan mereka pindah pada tahun 1947, di mana Cassius Clay masih berusia 5 tahun. Rumah yang menjadi bagian dari kehidupan Muhammad Ali pun ramai dikunjungi para fans ketika Ali meninggal dunia di bulan Juni tahun 2016. Dari rumah Muhammad Ali ketika kecil, sekarang kita ke Muhammad Ali Center, museum dan pusat kebudayaan yang didirikan tahun 2005 untuk mengenal lebih jauh kehidupan sang legenda. Ketertarikan Ali akan tinju dimulai pada usia 12 tahun ketika sepeda merah miliknya dicuri berkat arahan seorang polisi. Kemarahan Ali yang saat itu masih bernama Cassius Clay pun teralihkan. Nah, replika dari sepeda merah itu bisa kita temukan di sini. Ada enam prinsip utama yang dipegang teguh Muhammad Ali dalam kehidupannya. Ke enam prinsip itu mewarnai museum ini. Kita juga bisa melihat pertandingan-pertandingan penting Muhammad Ali dan perjalanan karir tinjunya sejak awal, termasuk salah satunya. And here, of course, this was October 20th in 1973, where Muhammad traveled to Jakarta, Indonesia. It was one of his three trips to the country. And he won that fight. It was against Senayan. Oh, it was at set, it was, the fight was at Senayan Stadium. Yes. Against Rudy Lubbers. Selain perjalanan karir, perjalanan spiritual Muhammad Ali pun bisa kita temukan di sini. Termasuk ketika ia menemukan Islam di awal karir profesionalnya pada tahun 60-an, di mana kemudian setelah ia memeluk agama Islam, ia mengganti namanya dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Jadi, ini adalah mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Amerika. Dan ini adalah tahun pertama puasa di Amerika. Langsung datang di imam ini ada acara buka puasa bersama Lintas Agama ya. Dasar Kamala. Dan ini adalah acara yang ini ya. Di Indonesia perlu banyak ditiru gitu ya. Karena kita ketika misalnya dimasib di Maksanter ini, itu kita hanya bicara soal umat beragama Islam saja. Tapi kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin entah itu Islam, entah itu bukan. Tapi itu bagian dari komunitas kita. Karena emang Masjid ini berada di tengah-tengahnya komunitas itu. Selamat menikmati. Langsung itu juga aktif ya di acara-acara kegiatan komunitas sekitar ya? Oh iya, betul. Kita dengan text giving kemarin itu dengan gereja di depan. Kemarin waktu Martin Luther King Jr. kita dengan gereja depan juga buat social activity juga. Ini acara tahunan. Acara tahunan kita karena memang sekalian mempromosikan, mensyarkan Islam Ramadan. Karena di lingkungan kita ini ada komunitas orang Yahudi, komunitas orang Nasrani gitu ya. Dan ini adalah momen yang terbaik. Buat kita sharing, apa sih Ramadan? Ngapain aja sih itu kok rame banget di masjid? Nah itu dia. Inilah fungsinya. Jadi karena kan parkir kemana-mana. Jadi kita harus ya berbaik-baik lah. Kita sharing, kita sharing ini. Iftar tuh ngapain. Langsenter juga aktif ya di acara-acara kegiatan komunitas sekitar ya? Oh iya, betul. Kita dengan text giving kemarin itu dengan gereja di depan. Kemarin waktu Martin Luther King Jr., kita dengan gereja di depan juga buat social activity juga. Muslim itu memang identik juga dengan berbagi kepada masyarakat sekitarnya. Mau itu muslim ataupun non-muslim. Dan berbicara soal berbagi ini juga diperlihatkan oleh komunitas muslim di area sekitar Washington DC yang namanya Amin Project. Secara rutin membagikan makanan kepada tuna wisma yang ada di ibu kota negara Amerika, Washington DC. Setiap hari minggu selepas subuh, Syed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tuna wisma. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan, but also to represent who we are, Islam. Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project. Yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga muslim di sekitar area Washington DC. termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. dan ini sangat memiliki. karena memiliki satu di teman utama yang dikaitkan kegiatan, yang mencari untuk orang-orang yang mencari. Jika Anda tidak muslim, jika Anda memiliki baik makanan, dan Anda memiliki makanan yang memiliki, dan Anda memiliki makanan yang tidak memiliki makanan. Kita ingin memberikan orang yang tidak memiliki kembali, jika mereka adalah seorang-jewis, atau seorang yang benar-jewis, Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya Tunawisma berkumpul di tengah kota Washington, D.C. Bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk diaspora Indonesia. Sekarang saya lihat ada ruangan buat anak-anak kecil, jadi kalau ada kegiatan di Imam Center yang diikuti oleh orang tuanya, biasanya anak-anak kecil ini juga bisa dititipkan di ruangan ini dan ada kegiatan untuk mereka, kegiatan yang berbau islami. Nah, bicara mengenai membuka diri terhadap tetangga, masyarakat sekitar, bukan hanya Imam Center saja, tapi dilakukan oleh seluruh komunitas muslim yang ada di Amerika sebagai minoritas, agar bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, salah satunya juga adalah sebuah masjid yang ada di Atlanta, Georgia, bernama Al-Farouq. Ini ceritanya. Berada di kota Atlanta, Georgia, kali ini kami mengunjungi salah satu masjid terbesar yang ada di kota ini, bernama Al-Farouq Masjid of Atlanta. Berdiri tahun 1980, masjid ini awalnya hanya memiliki luas sekitar 232 meter persegi, di saat jumlah warga muslim di Atlanta masih jauh di bawah sekarang. Dr. Khalid Siddiq, board of trustee dari Masjid Al-Farouq mengatakan, I came here, I've lived here in Atlanta for about 40 years, and at that time there were just a few families. The community started to grow, and mainly in the early 80s, when there was a depression in Houston, people moved from many other states into Atlanta, the population grew. Now, we don't know the exact number of muslims in Atlanta, but probably there is about 150,000 or so. There were three masjid in 1979, but now there are more than 16 or 17 masjid in Atlanta, way up all the way up, about 30 miles from here. Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid pun dirasa sudah tidak memadai. So, an effort was started in 1995 to build a new masjid. And this new masjid, as you see in the back, is about a 45,000 square foot building, which has been, now, which was completed in 2006. Dengan bangunan yang semakin megah di area pemukiman, masjid ini membuka pintu bagi siapa saja agar tidak terjadi kesalahpahaman akan kehadirannya. Church groups come in, civic organizations come in, social organizations come in. So, we had, like in the first 10 years, we had like about 22,000 people who came to the masjid, non-muslims, and we had formal presentations to them in a setting like, you know, where they would be free to ask any question that they would ask. Membuka diri terhadap masyarakat sekitar memang dirasa perlu untuk mengurangi persepsi negatif akan Islam yang masih sering terjadi. Tarik Abdul Haq, dari Islamic Speakers Bureau Atlanta, mengatakan Alhamdulillah kita sudah sampai di pengujung acara. Nah, ini juga kita lihat sudah beres-beres setelah tadi di bagian hall ini dijadikan tempat untuk iftar. Sekarang dipersiapkan untuk sholat terawih yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi bukan hanya di bagian atas masjid saja, tapi juga di hall ini akan dipunyi oleh jemaah yang akan melaksanakan sholat terawih. Sampai di sini dulu dan selamat menjalankan berbagai ibadah di bulan syurah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.